Ya gitu-gitu sih ada aja lah, tapi kan maksudnya bukan yang utama, yang penting kebersamaannya, bersama keluarga. Karena kan di sini insya Allah tahun ini kan Alhamdulillah kan Covid hampir dihilang. Ya dihilang lah ya bahwa kita udah bisa silaturahmi ke masing-masing keluarga gitu, udah gak ada ketakutan-ketakutan gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya lebih ya ketemu keluarga besar yang apa namanya silaturahmi. Kan ayah saya itu udah gak ada. Tapi kan memang kalau di Banjarmasin itu biasanya kalau ada ayah saya, nama saya udah di sini, keluarga adik-adik udah di sini. Jadi ya kayaknya di Jakarta. Halo Mr. Rasis, Ramadan kali ini adalah pertama kalinya bagi artis Owa Ramlan. Menjalankan ibadah puasa tanpa suami setelah bercerai dengan Aufar Hutapea pada tahun lalu. Meskipun begitu, ibu tiga anak ini mengaku tak ada perbedaan menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Justru dirinya sekarang lebih menikmatinya. Gak ada yang spesial semuanya dikikmati aja. Ramadhan ini ya semoga menjadi ramadhan yang lebih baik dari Angkor. Sementara itu ketika ditanya mengenai rencana lebaran nanti, Ola Ramlan mengaku akan merayakannya di Jakarta saja. Ibu tiga anak ini tidak berencana mudik ke kampung halamannya di Banjarmasin. Mengingat sang ayah yang sudah meninggal dunia dan ibunya juga sudah tinggal di Jakarta. Ya gitu-gitu sih ada aja lah. Tapi kan maksudnya bukan yang utama, yang penting kebersamaannya, bersama keluarga. Karena kan di sini insya Allah tahun ini kan alhamdulillah kan Covid hampir dihilang. Ya dihilang lah ya bahwa kita udah bisa silaturahmi ke masing-masing keluarga gitu. Udah gak ada ketakutan-ketakutan gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan ya lebih ya ketemu keluarga besar yang apa namanya silaturahmi. Saya sudah gak ada. Jadi kan memang kalau di Banjarmasin itu biasanya kalau ada ayah saya, nah mama saya udah di sini. Keluarga, adik-adik udah di sini. Jadi ya kayaknya di Jakarta. Tapi seberapa kangen sih? Di Jakarta. Makanya di Banjarmasin kebetulan lagi pembukaan apa namanya kolaborasi saya bersama. Ijab dengan orang Banjar yang kebetulan saudara juga. Jadi ya memang ke Banjarmasin masih lumayan cukup sering gitu. Jadi ya rindu ya karena sering ya masih sebenarnya. Tapi ya kita lihat aja gak harus sih saya. Tapi biasanya tuh saya memikirkannya mungkin kayak seminggu sebelum lebaran gitu. Bukan yang sekarang-sekarang ini gitu. Saat menjalani ibadah puasa, mantan istri Alfar Hutapeya ini mengaku memiliki menu sederhana. Yaitu hanya mengkonsumsi kurma dan air putih saja saat sahur. Seolah hal itu sudah menjadi kebiasaan saat menjalani ibadah puasa Ramadan. Hal itu juga yang diikuti oleh anak-anak olah ramlan lainnya. Karena dengan memakan tiga kurma sudah cukup baginya untuk menahan lapar dan haus seharian. Ya kalau di Kalimantan itu kan memang ada namanya pasar wadah. Itu di situ tuh ada di sebuah tempat yang kalau misalnya dari jam tiga sampai jam menuju jam enam itu ada jualan kue-kue. Itu aja sih mereka kan manis-manis gitu loh. Nah tapi kalau di Jakarta sendiri saya sahur aja cuma cukup kurma dan air putih. Jadi anak saya juga makannya nggak terlalu banyak pada saat sahur gitu. Dan pada saat buka ya mungkin lebih ada es belewa, ada makanan-makanan lainnya. Jadi nggak ada yang spesifik sih. Yang penting kalau sahur kita sangat sederhana malah. Saya cukup tiga kurma dan air putih dan teh. Ya Insya Allah sih kalau memang lapar banget saya tujuh kurma gitu. Tapi kalau misalnya ini udah kebiasaan jadi ya nggak ada masalah. Pada saat buka puasanya juga kan pakai yang manis dulu minum teh, sholat. Kemudian rumah baru makan besar nanti maleman makan lagi gitu. Mungkin jam sepuluhan makan lagi baru nanti sahur bangun cuman makan itu sholat suhu udah gitu. Jadi nggak ada yang spesial nggak ada yang gimana-gimana. Saya seder-sederhana. Semuanya dikikmatin tanpa bumi pun dikikmatin. Kita nikmatin aja segala. Lebaran keberapa? Ya kita lihat aja mbak. Belum tahu saya saat ini sih kan rencananya mau ada datang-datang ke open house, teman-teman gitu. Itu aja sih. Semuanya belum ada apa-apa sih. Pokoknya saya biasa-biasa. Nggak ada yang istimewa nggak ada yang spesial. Pokoknya yang penting anak saya Alina di usianya tujuh tahun sekarang. Puasanya lancar gitu kan. Dia udah kuasa dari usia empat tahun. Sean juga udah dari umur tujuh tahun. Jadi yang itu yang paling penting. Saya bangga akan anak-anak saya. Tetap di Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis Rumor Artis dan Celebrities. Bukan gosip, tapi fakta. Bukan gosip, tapi fakta.